Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menjelaskan tentang perkutut katurangan atau macam-macam jenis perkutut katurangan cip dan ciri fisiknya dan jangan lupa subscribe aktifkan lonceng notifikasinya komen like share video di bawah ini semoga saja bermanfaat untuk anda semua penjelasan katurangan perkutut berdasarkan ciri fisik berlaku dan waktu manggung yaitu sebagai berikut ada beberapa jenis perkutut lokal yang tubuhnya tumbuh tidak seperti biasa tidak normal atau tak lazim seperti itu perkutut umumnya yang lain misalnya ada bulu putih tumbuh di kepala atau sisi kaki yang menyilang umumnya penggembar perkutut lokal menyebut perkutut ini dengan nama perkutut katurangan dan lain-lain jenis perkutut ini diklarifikasi sebagai berikut ada berbagai macam-macam sebutan untuk perkutut katurangan diantara diantaranya adalah satu kolbuntet perkutut kolbuntet adalah ulas hitam pekat atau seperti ayam cemani ulas lurid terhubung dari kanan sampai kiri garis ulas dari leher sampai dubur dan ulas ini tidak hilang setelah proses mabung kedua kedua cendola sabdo warna bulu putih di bagian saya bagian luar dan ulas ini tidak hilang setelah proses mabung ataupun pencabutan ketiga terhapat jajaran atau daulatan ulas kekuningan kuningan dan sholat matanya kuning menyala keempat gedewa sabdo ada bulu putih di sekitar leher dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung atau pencabutan kelima perkutut gantong semar leher pendek dan tembolo ataupun perutnya besar atau melembung kedepan seperti entok atau meri ke-6 perkutut kusumawi citro perkutut kusumawi citra warna paruh dan sisi kakinya keputih-putih ke-7 larasati perkutut larasati mata beralis kekuning-kuningan dan bulu halus pada pangkal ekor kuning merata dan ulas ini tidak hilang setelah proses mabung ke-8 mercujiwo perkutut mercujiwo bola mata atau korena matanya bercahaya warna kuning atau kekuning-kuningan ke-9 perkutut muncis perkutut muncis bentuk ibadahnya kecil memanjang seukuran tempat makan ke-10 perkutut musti kaneng Mano perkutut musti kaneng Mano seluruh bulu-bulu paruh dan kuku berwarna putih serta mata merah tembus tidak ada luriknya ke-11 perkutut pendawa mijil perkutut pendawa mijil bulu ekornya berjumlah ganjil 13 15 17 19 21 demikianlah jumlah ekor ini tidak berubah tidak berubah setelah proses mabung mabung atau rontok atau patah atau terjabut ke-12 perkutut pendaringan kebak atau perkutut kemben tepung atau perkutut telaga tepung bulu ririk di leher dan adada menyambung dari kiri ke kanan tapi tidak sambung dubur dan ulas ini tidak hilang setelah proses mabung ke-13 perkutut kaki bebek jari kaki nempel atau berselaput seperti bebek ke-14 perkutut Purnomo Sidi perkutut Purnomo Sidi warna bulunya kemerah-merahan seperti permata ke-15 perkutut rumput cahaya perkutut rumput cahaya warna bulunya mengkilat bercahaya ke-16 perkutut rajek pesi perkutut rajek pesi kaki kaki bersisi sebelah sebelah kaki saja atau silangnya tidak pun penuh dalam satu kaki ke-17 perkutut rojowono perkutut rojowono kaki bersisi silang keduanya penuh dari bawah sampai atas ke-18 perkutut sapu jagad ada bulu lebih setelah ujung bulu dan bulu ini tidak akan hilang setelah proses mabung ke-19 perkutut satriyokinayungan perkutut satriyokinayungan ditinggah kepelanya atau diunyang-unyang ada salah satu burung bulu berwarna putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung ke-20 perkutut puter tak berjari atau kaki yang patah atau puter ke-21 perkutut sengkang negoro perkutut sengkang negoro dikepala tumbuh bulu lurik dan ules ini tidak hilang setelah proses mabung kedua-dua perkutut jambul Garuda ada bulu seperti jambul burung Garuda dan jambul ini tidak hilang setelah proses mabung ke-23 perkutut sirih dajanya lebih seperti ada garis di tengah atau ada tiga garis seperti daun ke-24 perkutut banyumili perkutut banyumili ada belahan bulu dadat dari bawah kepala sampai bawah dubur itulah perkutut banyumili ke-25 adalah perkutut songgoratu mempunyai jambul satu helai berwarna putih layaknya mahkota mempunyai pakai warna paruh dan kaki kehitam-hitaman dan jambul ini tidak hilang setelah proses mabung ke-26 perkutut cumping ratu ada dua bulu atau lebih seimbang sejajar kiri dan kanan letak di kepala dua bulu putih di atas mata kiri kanan dan sayap kanan kiri turun menempel tanah atau sangkar dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung tercabut atau rusak itulah perkutut cumping ratu ke-27 perkutut seri kempel bulu ekor dari pangkal sambung sampai ujung ekor bulu ekor dari pangkal sampai ujung ekor menumpuk dan demikian kotorannya juga menumpuk ke-28 perkutut seri mangumpel atau seri sedonolak lutut semua kukunya berwarna putih ke-29 ronde semoyo di sekitar kelopak mata berwarna kuning itulah perkutut ronde semoyo ke-30 Udan Mas perkutut Udan Mas bulunya berwarna coklat muda atau krem itulah perkutut Udan Mas dan bulu yang melingkat berwarna kekuning-kuningan ke-31 adalah perkutut wilis bulu putih selai di atas kepala bagian belakang dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung dicabut itulah perkutut wilis ke-32 ada perkutut wisnu murti warna kaki mata dan paruh hitam itulah perkutut wisnu murti tiga-tiga wisnu kucem atau wisnu mangemu bulunya berwarna kehitam-hitaman warna bulu kusam walaupun setelah proses mabung ke-34 perkutut retes mas perkutut retes mas di kepala atau bagian dalam sayap ada bercak kuning keemasan atau coklat dan warna keemasan atau semburan karat tidak hilang setelah proses mabung atau dicabut ke-35 Satria wisaksono bulu putih dipangkal ikor atau bulu sekunder dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung tercabut rusak ke-36 adalah perkutut tumba cucuan paruh melengkung seperti paruh burung kolibri atau cucu ontel ketika 27 leher cobra siriti atau serikiti atau seriwiti atau serikiditi nah seperti ular kubra yang berdiri itulah perkutut seriwiti atau cobra siriti ke-38 adalah batu rantai cerit cirit ciritnya sisi kaki berlubang kering timbul itulah perkutut batu rantai ke-39 rojo dino atau nugel dino jumlah bulu ekor 12 dan jumlah ekor itu tidak berubas setelah proses mabung atau tercabut 40 adalah korowelang perkutut korowelang bulu sayapnya dan ekor bergaris malang semu atau bawah atau bolak-balik dan ulus ini tidak hilang setelah proses mabung atau tercabut ke-41 adalah perkutut segorong ngembeng perkutut segorong ngembeng leher leher belah keliling dari depan sampai belakang itulah perkutut segorong ngembeng ke-42 adalah songgo buwono bulu putih di punggung bagian luar dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung punggung tercabut itulah perkutut songgo buwono ke-43 adalah perkutut keruk bumi atau ciker atau tiker jari kaki melengkung masuk kedalam 44 samberlilin atau terhamaja pahit bulu semu hijau berwarna bulu ini tidak hilang setelah proses mabung atau kena air atau dimandikan itulah perkutut samberlilin atau terhamaja pahit ke-45 adalah perkutut pusar bumi ditembolak ada cekungan seperti pusar 46 sodo lanang bulu ekor dan lainnya tumpuk di selaput-selaput bila mau mekar dari ujung ke pangkal bulu itulah perkututut sodo lanang perkutut satriowiran adalah jumlah ekor 16 dan jumlah ekor ini tidak hilang setelah proses mabung atau tercabut selanjutnya 48 perkutut ombak segoro adalah bulu punggung bergelombang atau cekung 49 terah tuban bulu berwarna semu merah hati dan bulu ini tidak akan berubah setelah proses mabung ke-50 banyak angkrem antara kaki belakang seperti angsa betina 51 pancuran emas perkutut pancuran emas dada belah dari leher sampai tembolok saja atau dari tembolok sampai dubur saja lima dua talang emas bulu kebalik dan bulu ini tidak berubah setelah proses mabung lima tiga perkutut simbar ada bulu putih di kaki dan bulu ini tidak akan hilang setelah proses mabung kelima empat perkutut noroyono kepala burung perkutut nunduk ke bawah itulah perkutut noroyono 55 perkutut badronoyo kepala burung perkutut dangak menghadap ke atas kelima enam blok lurik belandong berumbun di beberapa bagian tubuh ada beberapa bulu putih dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung kelima tujuh brama kalau kedep kedelapan jari kakinya berkuku putih 58 brauma suku bulunya berwarna kemerah-merahan 59 songgolangit buru perkutut jalannya pakai siku atau telapak kaki ke arah atas 60 seri gunting burung perkutut lokal ekornya mecah atau belah dua bagian seperti gunting ke-61 terukung burung perkutut lokal tak punya bruto atau ekor 62 adalah berkutut patok bangkrok burung perkutut lokal kaki satu itu patok bangkrok beroksono ke enam tiga adalah berkutut beloroksono burung berkutut lokal warna bercak atau dermok dermok krem atau coklat muda kenapa cawan emas berkutut bila dipegang bulu membentuk huruf V atau bila di jalan seperti huruf J melengkung 65 brauma sulur burung perkutut lokal khusus khususnya keluar atau MB MBN 66 brauma susur burung perkutut bulunya ada pelintir atau ulir seperti per bila dibotong tumbuh lagi 67 brauma kukup bulunya berwarna keputih-putih dari kepala sampai ekornya 68 brauma labuh geni bulunya berwarna kemerah-merahan tidak merata dan belum merah ini tidak bisa hilang setelah proses mabung 69 brumbun kendit ada puluh bulu putih berderet dari kanan ke kiri pada pada tekong atas bulu putih ini itu kadang tidak nampak karena tertutup bulu diatasnya 70 buntel mayat masing-masing sayapnya ada bulu putih satu lembar dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung atau tercabut 71 lemburawan bulunya dilemok-dilemok tidak tumbuh dengan baik 72 kelabang kepipit atau sengkolo pipit pada saya bagian dalam bila direntangkan terdapat bulu berwarna putih 73 sokok atau sujen bulu ikernya salah satunya ada bulu primer utama berwarna putih dan bulu putih ini tak hilang setelah proses mabung 74 trajumah sekaki berwarna kuning 75 peksi paruh pendek 1cm 76 Bromokolo berkuku putih tapi bening kukup panjang tajam Bromokolo ketitiran ke 77 ketitiran suara kecil kuat keras bunyinya cirinya ekor miji-miji atau enggak berkaitan 78 megomendung megomendung burung perkutut lukar warna krem atau silver bodinya dan ekor warna hitam kalung petuk atau nyambung mata walau bukan merah matanya bukan merah tapi tembus cahaya 79 patak warak adalah perkutut kepala botak tanpa bulu sampai pulang kepala tanpa kulit terlihat seolah luka yang menganggap 80 Sumping Ratu eh berkutut sumping bulu putih tepat di atas mata sebelah kiri kanan ada bulu 81 kalau khusus lurik nyambung pada bawah leher tembolok atau dubur 82 cemoro bulu tanpa lurik atau seperti rambu enggak kempel tapi pecah-pecah 83 blorok singkir sengkolo cirinya sayap sang ngangkat 184 blorok ketek atau monyet cirinya ada lurik double satu dulu terdapat di semua bagian badan 85 got gotong mayit masing-masing sayapnya ada bulunya putih tiga lembar dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung 86 seri sedok si sedono lutut warna sisi kaki depan ungu tua tetapi sisi jempolnya merah 87 kalung tepetok lurik nyambung berapa saja di leher atau tembolok atau dubur 88 junjung dirajat bulu putih dipangkal paha bawah dan bulu putih ini tidak hilang setelah proses mabung tercabut rusak 89 lurik ketek lurik leher sampai sayap dan lurik ini tidak hilang jika tercabut atau proses mabung ciri mati adalah prediksi dalam hubungan bentuk sifat perilaku seekor perkutut satu bayu banyu panguripan atau perkutut minumnya banyak sehari sewadah minum sewadah air minum yang besar atau lebih atau tidur di air atau tidurnya di tempat makan kedua widaksana gasti-gasti burung perkutut bersuara keras tembus mengemas sampai jauh atau mantul ketiga serilumbung burung perkutut tidur di atas pakan keempat perkutut tindih burung perkutut yang bila bunyi sekali double atau cuma dua kali pakai cedah burung perkutut sekali bunyi dua kali pertama cook 7 kedua cook 5 atau cook 3 kelima gedong minap burung perkutut yang hanya bunyi di setiap jam 4 sore keenam gedong mengo burung perkutut yang diantara bunyi jam 3 pagi sampai jam 6 pagi ketujuh banjar petung burung perkutut dengan suara cook 7 ke-8 suguh daya berkutut bunyi setiap mau ada tamu datang dan menyambut tamu datang ke-9 burung perkutut lurah perkutut selama hidupnya tidak pernah turun ke tanah makan dan minumnya dilolah perkutut lain ke-10 sih wantean perkutut manggungnya ngelik bersusun ke-11 seri-seri rezeki kotorannya numpuk seperti gunung ke-12 Widodo seri-seri rezeki perkutut manggungnya terdengar bersusun-usun ke-13 Durkong wuh manggung pada tengah malam antara jam 11 sampai jam 12 ke-14 Durkong rek manggungnya terus men terus-terusan siang malam ke-15 biksu lahan perkutut biksu atau tidak bunyi itu perkutut biksu sekolah ke-16 gendawa sabdo suara manggungnya keras dan merdu ke-17 Mujur berumperkutut tidur sejarah searah atau searah tangkeringan atau sejalur sama tangkeringan ke-18 jujur berumperkutut lokal ekornya naik ke atas kalau tidak jalan 19 Jogoboyo berumperkutut lokal tidur dibawah atau tidur di tanah atau tidak bisa terbang demikianlah ulasan-ulasan dari saya semoga saja bermanfaat ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ambil tips-tips ini yang benar buang info-informasi yang salah dan jangan ambil mentah-mentah informasi dari saya dan salam Rahayu salam persaudaraan salam Jabat Rat salam Pung Mania dari Sabang sampai Merauke salam silaturahmi dari Sabang sampai Merauke semoga saja bermanfaat informasi dari saya ini dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati